Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mr. Film. Semoga saja teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan kisah Mr. Inbetween Part 6. Sekilas balik di episode sebelumnya, Ray telah menyelesaikan misinya untuk membunuh Vinny. Dan kita juga telah melihat bagaimana Ray berusaha untuk menyelamatkan Dirk ketika Freddy memerintahkan untuk menghabisinya. Namun ternyata, kesetia kawanan Ray tidak bertepuk sebelah tangan. Sahabat seperjuangannya itu memilih untuk mengakhiri hidupnya, demi untuk melindungi Ray dari masalah. Ingat, ini adalah konten spoiler. Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Setelah Dirk tewas, Ray mendatangi istri Dirk untuk menyampaikan kabar buruk tentang musibah yang telah menimpa sahabatnya itu. Dia juga berpesan kepada istri Dirk, supaya jangan sungkan untuk memberitahukan dirinya, apabila ada sesuatu hal yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ray hanya meminta kepada istri Dirk untuk merahasiakan musibah ini dari Maddy, putri Dirk yang baru berusia 7 tahun. Pada hari itu, Ray membawa Maddy pergi ke bioskop dan kemudian nonton bareng bersama dengan putrinya. Setelah itu, mereka pun berangkat menuju ke sebuah supermarket. Ray menyuruh Maddy untuk memilih hadiah apapun yang dia inginkan, karena ini adalah hari ulang tahunnya. Selang beberapa saat, Ray menyadari ada sesuatu hal yang aneh. Dia melihat Maddy sedang bermain sendirian. Mereka berdua kemudian berusaha untuk mencari Maddy. Namun, hanya terlihat sebuah sepeda yang tadinya dipergunakan oleh Maddy untuk bermain. Tergeletak begitu saja. Setelah melaporkan kejadian tersebut, sekuriti segera membantu Ray mencari Maddy di seluruh bagian supermarket. Namun, Maddy seolah-olah telah menghilang tanpa jejak. Ray kemudian mendatangi ruangan monitor CCTV. Di dalam rekaman CCTV terlihat Maddy dibawa pergi oleh seorang pria tak dikenal. Ray segera mengeluarkan handphonenya untuk mengambil foto pria tersebut. Dia kemudian mengirimkan foto pria itu kepada Freddy dan memintanya untuk mengumpulkan data para kriminal yang pernah terjerat kasus pedofil di seluruh penjuru kota. Ray juga meminta bantuan kepada Gary untuk melacak keberadaan pria itu di semua jaringan narkoba yang dia kenal. Setelah menitipkan Brittany kepada istrinya, Ray pun segera melakukan perburuan. Bermodalkan data kriminal yang dikirimkan oleh Freddy, Ray menggerebek satu persatu pintu rumah para pedofil yang tersebar di seluruh penjuru kota. Ray mengancam bahwa dia akan menghabisi mereka apabila tidak mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Namun sepertinya para pedofil itu sama sekali tidak mengenali pria yang berada di dalam foto tersebut. Ray lalu mendatangi Freddy ke rumahnya. Dia menyuruh Freddy menunjukkan letak rumah Nasir, menantunya Freddy, yang merupakan adik laki-laki dari mantan bos gangster setempat yang dulu pernah dihabisi oleh si Ray. Setibanya di sana, Ray pun membabi buta menembakkan shotgun-nya. Namun ternyata, kasus penculikan Maddy ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dendam di antara mereka berdua. Penyelidikan yang dilakukan oleh Gary membuat dia harus berhadapan dengan bos mafia Rusia yang menguasai perdagangan narkoba di daerah perkotaan. Orang-orang Rusia ini ternyata telah mengetahui kasus penculikan yang terjadi kepada Maddy. Namun, pertama-tama, Gary diharuskan untuk bertemu dengan seseorang yang bernama P.G. Gary pun kemudian mendatangi P.G. ke rumahnya. Karena P.G. tahu bahwa Gary adalah seorang kriminal yang bukan kaleng-kaleng, dia pun segera memberikan informasi yang Gary inginkan. Mereka berdua kemudian segera berangkat menuju ke rumah tim, si bangke pedopil. Berpura-pura bahwa Gary ingin membeli narkoba, tim pun segera menunjukkan semua barang-barangnya. Setelah membeli 4 kilo ganja, Gary pun bertanya tentang barang-barang lainnya yang tim simpan di rumahnya. Tanpa merasa curiga sama sekali, tim pun mengajak Gary untuk pindah ke ruangan lain. Dia kemudian menunjukkan kepada Gary stok senjata api yang dia simpan di rumah itu. Ketika berjalan keluar dari ruangan, Gary melihat sebuah pintu basement yang dipasangi gembok. Dalam seketika, sesi rumah itu semuanya langsung menjadi tawanan Gary. Gary mengambil kunci gembok yang tergantung di leher tim. Sementara PG segera mengamankan keadaan dengan mengikat tangan mereka semua. Ketika berjalan turun ke basement, Gary menemukan sebuah lemari yang terkunci. Di dalam lemari tersebut terdapat sebuah sekat yang terhubung ke sebuah pintu rahasia. Dan di dalam ruangan itulah terlihat Maddy yang sedang duduk memeluk boneka. Menatap Gary dengan tatapan mata penuh dengan rasa ketakutan. Gary kemudian menjelaskan kepada Maddy bahwa dia adalah orang yang disuruh oleh Ray untuk membawanya pulang. Gary pun bergegas keluar dari rumah dan memasukkan Maddy ke dalam mobilnya. Seisi rumah itu semuanya dimasukkan oleh Gary ke dalam ruangan rahasia. Gary kemudian ngechat si Ray dan memberitahukan kepadanya letak lokasi rumah si bangke pedopil. Dia memulangkan Maddy kepada ibunya. Si Ray berjalan menuruni basement dan kemudian masuk ke dalam ruangan rahasia. Tangannya memegang sebuah sekop. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari tangan sang malaikat pencabut nyawa. Ray keluar dari ruangan itu dengan tubuhnya berlumuran penuh dengan darah. Keesokan malamnya Ray dipanggil oleh Freddy ke rumah Judy. Raut wajahnya tampak sangat depresi dan tidak banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aksi barbar Ray mengobrak-abrik rumah menantu Freddy tadi malam membuat Freddy terpaksa harus memecat Ray. Meskipun Ray tidak bekerja sebagai kepala sekuriti lagi di rumah Judy Freddy namun mereka berdua tetap berteman baik. Kian hari kondisi kesehatan Bruce kini semakin memburuk. Pada suatu hari dia terbangun dan mendapati celananya basah kuyuk berlumuran dengan air kencingnya sendiri. Tertati-tati Bruce berjalan menuju ke kamar mandi. Syukurlah ada si Ray yang selalu setia merawat kakak laki-lakinya itu. Tidak peduli seburuk apapun keadaannya. seperti biasanya sepulangnya dari sekolah Britney selalu menghampiri Bruce dan bermain dengan pamannya itu. Namun pada hari itu tiba-tiba saja Bruce memperkenalkan seseorang kepadanya. Seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah kakeknya Britney ayah Bruce. Ya dia adalah manusia yang paling dibenci oleh si Ray ayahnya sendiri. Britney bahkan tidak tahu bahwa dia mempunyai seorang kakek. Mereka bertiga kemudian bermain bersama-sama hingga kemudian tiba-tiba saja muncul si Ray. Ayahnya tampak terkejut sementara si Ray segera menyuruh Britney untuk masuk ke dalam rumah. Ray tampaknya masih juga belum bisa memaafkan ayahnya yang sering memukulinya semasa ia kecil. Pada hari itu Ray naik ke atas gunung untuk menenangkan pikirannya. Ditemani oleh Buff anjing kesayangannya itu. Ketika Ray berjalan turun dari gunung. Ray disambut oleh anak buah Alex dengan hujan peluru. Ray berhasil menghabisi beberapa orang anggota geng motor itu hingga mereka kemudian sama-sama kehabisan peluru. Duel pun kemudian dilanjutkan dengan tangan kosong. Terima kasih telah menonton! Ray hampir saja kehilangan mata kirinya sementara Kev kehilangan hidungnya. Melihat Buff tergeletak di depannya dan sudah tidak bernyawa lagi. Ray pun kehilangan kesabarannya. Dia mengambil golok di dalam tasnya dan langsung memenggal kepala Kev. Pada keesokan harinya, Ray meminta bantuan Dave untuk menjebak Alex. Alhasil Alex pun terperangkap dan berhasil dilumpukan. Alex berusaha keras membujuk Ray supaya mau mengampuni nyawanya. Sebagai gantinya, dia bersedia membayar mereka berdua uang sejumlah 650 ribu dolar yang kalau dirupiakan adalah sekitar 9,6 miliar. Namun, uang itu dia sembunyikan di suatu tempat. Apabila Ray mengampuni nyawanya, dia bersedia untuk menunjukkan lokasi di mana uang tersebut di kuburnya. Karena si Ray merasa si bangke ini masih bisa diperasa ribuannya sebelum dimatikan, Alex pun kembali dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Mereka berangkat untuk mengambil uang itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di lokasi di mana Alex menyembunyikan uangnya itu. Ray pun mulai menggali dengan menggunakan sebuah sekop. Tidak lama kemudian, Ray menemukan sesuatu. Tiba-tiba saja Alex melarikan diri. Dave melesatkan tembakan dan berusaha untuk membunuh Alex namun dia kepleset dan jatuh. Di saat yang bersamaan, seorang penembak misterius menembakkan snipernya dari arah yang berlawanan. Ray pun segera bergegas memburu Alex yang telang ibrit ke dalam hutan. Ternyata si penembak misterius itu adalah Gary yang turut memburu Alex ke dalam hutan namun tidak berhasil karena kakinya kecantol sama kawat berduri. Si Ray kemudian membebaskan Gary dari lilitan kawat itu. Ketika mereka bertiga berjalan keluar dari hutan, tiba-tiba saja terdengar suara manusia disertai lolongan serigala. Ray dan Gary melongokan kepalanya ke atas dan ternyata bulan purnama bersinar dengan terang. Ray kemudian berkata, ah, jangan-jangan itu suara manusia serigala. terima kasih. Gary, kamu bisa. Dia... kamu bisa ngomongin apa? Meskipun Alex berhasil melarikan diri, namun setidaknya mereka berhasil mendapatkan 650 ribu dolar yang dikubur oleh Alex di dalam tanah. Selamat? Selamat tinggal yang diberikan oleh seorang paman. Untuk dikenang oleh keponakannya tercinta. Di penghujung hari itu, Bruce memeluk Britney sambil meneteskan air matanya. Dia berkata bahwa dia akan sangat merindukan keponakannya itu. Sebuah mobil khusus di Fabel mengantarkan Bruce hingga tiba di sebuah rumah tua. Terlihat Ray menyusul di belakangnya. Di rumah tua itulah, Bruce dan Ray menjalani masa kecilnya hingga mereka berdua tumbuh menjadi remaja. Di dalam rumah itu, setiap ruangan memiliki kenangannya tersendiri. Manis, pahit, canda dan tawa. Di tengah-tengah nostalgia, Bruce berkata bahwa dia memiliki sebuah permintaan terakhir. Dia memberikan sebuah nasihat kepada Ray. Membenci seseorang sesungguhnya adalah ibarat. Meminum racun namun berharap supaya orang lain yang sakit. Bruce berharap supaya Ray dapat memaafkan ayah mereka. Dia juga berpesan supaya Ray tetap tegar dalam menjalani hidupnya. Namun Ray tampaknya tak kuasa untuk menahan air matanya. Senjabun telah tiba, Ray berusaha untuk tetap tegar ketika jarum suntik mulai menembus vena kakak laki-lakinya itu. Terima kasih telah menembus ini, Mak. Terima kasih. Bruce mengucapkan terima kasih kepada si Ray karena telah membantunya untuk mengakhiri hidup. Ketika segala sesuatu masih teramat indah untuk dikenang. Mereka berdua kemudian saling mengucapkan selamat tinggal. Berlahan-lahan Bruce pun mulai mengantuk dan memejamkan matanya, tertidur untuk selama-lamanya. Berbagai jenis emosi berkecamuk di dalam hati Ray ketika dia menyirami dinding rumah masa kecilnya itu dengan bensin. Ray tak kuasa untuk menahan air matanya. Semuanya habis termakan oleh api. Dengan meninggalnya Bruce, maka berakhirlah sudah cerita di season kedua. Silahkan request di kolom komentar apabila kalian ingin kita lanjutkan cerita di season ketiga. Akhir kata, Mr. Film ucapkan banyak terima kasih karena sudah nonton. Sampai berjumpa di video. Selanjutnya